Riaricis sedikit beri komentarnya pada Fuji Utami yang punya karil cemerlang berbagai prestasi, Riaricis merasa kagum pada sosok Fuji Utami atau kerap disapauti yang punya kepopuleran yang menjelijit pada saat ini, putri dari Haji Faisal tersebut kini turut mengundang perhatian publik dan para selebritis tanah air. Seperti yang kita ketahui selebritas Fujianti Utami putri alias Fuji sangat terkejut ketika mengetahui Steviane Agnecchia atau Stevi Agnecchia berpulang. Dia mengaku tidak menyangka model sekaligus selebram itu tutup usia begitu cepat. Masih enggak menyangka sampai sekarang ya Allah, ungkap Fuji melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini. Mantan kekasih Tarik Halilintar itu mengungkapkan fakta bahwa Stevi Agnecchia merupakan pribadi yang baik hati. Menurut Fuji, Stevi Agnecchia juga berpulang di hari yang baik yakni pada bulan suci Ramadan. Surga menantika Stevi di atas sana, ucap cewek berusia 21 tahun itu. Fuji kemudian mengenang kebaikan hati yang ditunjukkan Stevi Agnecchia semasa hidup. Dia menyebut Stevi Agnecchia sangat baik, bahkan sering memberinya barang branded hingga mengirim makanan. Sampai aku bingung kok ada yang manusia hatinya semalaikat itu, tutup Fuji. Diketahui, diketahui, Stevi Agnecchia meninggal dunia di RSCM, Jakarta, pada 21 Maret 2024 sekitar pukul-pukul 19.35 waktu Indonesia Barat influencer sekaligus selebgram itu mengembuskan napas terakhir dalam usia 32 tahun. Stevi Agnecchia diduga meninggal dunia akibat mengalami kanker cervix. Sebagai informasi, Stevi Agnecchia pernah menikah dengan Samuel Rizal pada 12 Februari 2012. Dari pernikahan itu, keduanya dikaruniai seorang anak perempuan bernama Drucilia Kalea Arifin. Akan tetapi, Samuel Rizal bercerai dari Stevi Agnecchia pada 2 Februari 2016 silam. Setelah bercerai dari Samuel Rizal, Stevi Agnecchia kemudian dinikahi oleh Anggi Pratama, selain itu kisah percintaan pentolan tim Nas Garuda, Asnawi Mangkualam, dengan selebgram Fuji sempat menghebohkan netizen. Mereka dikabarkan pacaran. Sayangnya, keduanya kompak membantah kabar tersebut. Baik Fuji maupun Asnawi mengaku hanya berteman. Usai hubungannya dengan Fuji terungkap, Asnawi sempat dikabarkan dengan beberapa wanita cantik termasuk pemain sinetron Stevi Zamora. Namun, lagi-lagi kabar tersebut tak pernah dikonfirmasi oleh Asnawi dan Zamora. Kini, Asnawi ketahuan jalan bareng seorang wanita. Dalam video yang beredar di TikTok, Asnawi disebut-sebut jalan bersama ex-member Jakarta 48, Ratu Rafa. Angel foto yang diambil dari atas itu memperlihatkan Asnawi mengenakan hoodie berwarna hitam, sedangkan wanita yang diduga Ratu Rafa mengenakan baju berwarna senada. Sontak saja, foto-foto tersebut menuai perhatian netizen. Tak sedikit yang menyebut keduanya terlihat cocok saat bersama. Cocok, Ratu soalnya anaknya positif Vibes, kata netizen. Pantes di siris private bodyguard dia bilang mau keluar negeri ternyata mau ketemu kapten, kata lainnya.